Sekarang Oke, syuk Hello, semuanya selamat datang lagi di Red Dead Redemption 2 Sekarang kita bakal melanjutkan lagi perjalanan si Mamang Arthur Morgan ya Untuk menjadi seorang gunslinger yang gak tobat-tobat Jadi, sempet apakah jalan cerita selanjutnya Enjoy Kuda, wih Disipai, Joe Joe, keman Joe Kita quest selanjutnya, Joe Nah, ini dia Kisah selanjutnya adalah John Marston Apa ini? Oh, yaudah Let's go Nah, ini dia Horse Flash for Dinner Sip Aduh, kendaraan bermodol ini selalu aja gitu ya Oke Dia ada di bagian belakang katanya Karena kita akan bertemu dah si John Marston disini Karena dia sudah sampai di tempat ini duluan gitu ya Kita disuruh untuk Me-investigasi Kedua keluarga yang kaya rayu Disini adalah keluarga si Grey Alias Saudagar Tembakau gitu ya Dan yang satunya lagi adalah Breitwitz Yaitu adalah keluarga yang berbisnis moonshine ya Atau itu adalah minuman keras gitu Jadi, gak bisa diminum gitu ya Keras dia ya Harusnya minuman cair baru bisa diminum ya Hahaha Yaudah lah Langsung aja nih Kita ke si John Marston ya Quest apa yang akan dijalani di John Marston gitu ya Like you You don't know You turn up to his town Home Home And you're helping everybody And everywhere There's trouble And have you met my partner Arthur Morgan No I met your son The sheriff Okay Mr. Grey here was saying how he had Problems with a family A family of degenerates Oh hell, nobody likes degenerates Hag and her inbred son They ruined this county They killed my uncle, you know That ain't right Problem is we can't be seen to get too close And? We've got gold, Yankee We've got gold I ain't no Yankee, friend I ain't nothing My daddy came over on the boat from Scotland I'm Scottish And the Braithwakes? Goddamn peasants I don't know Mongols Slave fuckers What you gotta do is look at them How much gold? Enough These are prized horses I'm talking about Them they'll get you Five thousand Five thousand For horses? Easy Where do we sell them These five thousand Dollar horses? Over in Clemmings Cove All over there We'll run them out of state And give you fifty cents On the dollar Mister You got yourself a deal Just keep us away from this Publicly I mean My sense is We keep all horse Rustling away from the public Okay Gila Bener Jadi si Aki-Aki yang tadi Si Evisit ya Dia bilang katanya Di Braithwakes Alias dari si keluarga Yang bersebrangan Dari si Grey ini Itu ada sebuah kuda Sebuah kuda Ada beberapa kuda Atau sebuah kuda Itu tuh Bernilai Lima ribu dolar Sama kayak harga bontinya Kepala si Arthur Morgan ini Gila Gila gitu kan Braithwaite woman Hosea and Sean Were planning on Going over to the Braithwaites Haven't seen them No Not yet If they're there already They better keep their heads down Don't need this To be any more complicated Than it already is Five thousand dollars For horses We've been robbing The wrong folk All these years Yeah He doesn't know What he's talking about But If we get even a third It'll be worth it Yeah How much do we go to play this? Place is well guarded So there ain't no point in blasting in there Make them think we're there looking to purchase Three armed men You'd be armed if you were about to spend five thousand on horses You should go in the back way though Boy too many questions Okay Jadi di Braithwaite Itu katanya ada Yang namanya Ini ya Guard 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 Oke Biar kasih John yang berbicara pada guard ini ya Hehehe Hehehe Can I help you gentlemen? Yeah we're here to see about some horses Horses? Yeah we had a appointment With Mr. Braithwaite Mrs. 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 Soalnya yang punya ini adalah seorang Nini-nini gitu ya Udah tua gitu Hehehe Soalnya yang terus di Mrs. Sebelumnya kan Ini ya apa namanya Kita dari Moonshine yang direbut dari si pengendara lemon ya Hehehe Itu dibeli sama si Nini-nini Braithwaite ini gitu Yang punya Braithwaite untuk dibagikan di Hehehe Itunya apa namanya Tavernnya si Gray gitu ya Di Rhodes Parah emang kemarin tuh Hehehe Jadinya ya Gak ada Mr. Braithwaite Tapi adanya Mrs. Braithwaite gitu Dan kita sekarang kan mencari Kuda yang 5000 dolar Gile Manusia 6 juta dolar Ini namanya kuda 5000 dolar Gile Kalah mobil Hehehe Seharga Eh Mobil seharga kuda gitu Kudanya Harganya 5000 dolar Ya ampun Kita lihat aja Si Aki-Aki itu Bener bilang 5000 dolar Atau dia cuma Hanya menghayal Alias tabu gitu ya Halu Sebenarnya orang gitu Oke kita Cantenglin si Payjo disini ya Dua kali Nih orang Bukan orang Kuda ini ya Gila Kendaraan bermodol Seperti biasa gitu kan Kita tanya nih sama si Um ini ya Huh Hello there Can I help you boys I hope so Heard you got some horses We always got horses Fine horses I mean I don't get you friend Yeah you do Come on Boong nih Boong loh Jangan boong dong Scarface Gila Parah nih orang Si John dibilang codet Emang iya gitu kan Oke fine Follow me These here mainly the studs Available for purchase Or for working That's what you're interested in What is you boys interested in We represent a famous stable And start farm Saratoma Misalkan satunya goceng Kali tiga 15.000 Gitu Berarti Ini adalah kuda Cerberus Bodo amat Bella Gue gak butuh penjelasan inti ya kan Kita butuh kudanya nih Oke kita pake bandana ya Mana gak bisa dipake nih Eh Gak pake 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 Nah biar tampan Asyik Oke kita ambil kudanya di tengah yang berwarna Merah jambu ini ya Ayo tenang ya Tenang 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 Anda akan sebentar lagi dijual kepada orang lain ya Tenang Oke let's go Kita keluar ya Dari Kandang yang udah Seperti Apa ini ya Kandang kuda lah ya Oke kita ke Clemens Cove ya Ke tempat orang yang Penadah lah istilahnya Orang mau beli kuda-kuda ini Oh ketahuan cu Oh gitu ketahuan Oh Anda tidak bisa ya Tidak bisa Anda tidak bisa Untuk melawan Arthur Morgan Mati satu ya Mati anda ya Tidak kena Tidak bisa Mana lagi cuy Oh ini Ini Sini-sini Hulu, eh, eh, kuda-kuda Eh, kuda-kuda nabrak pohon, kuda nabrak pohon Eh, eh, salah, salah, salah Uh, kok gue jadi pakai rifle? Gapapalah, kurang banget Ih, gak kena Hmm Oh, sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar It, 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 it Iya Nanti lu, gak enaknya pakai ini, nih Hop, hop Ya, kasian daripada cuman pekan hitam bako gitu Biarin aja lah ya Dia nembakin gitu kan Malu sama jenggot tuh Mana sih? Oh, ini Oke Mati dua Mana lagi? Ada lagi? Ada lagi? Udah Oke Kita kasih penadahnya langsung ya Gila Satu goceng Dapat 15.000 Lumayan ya Buat libasu Gimana? Kenal lagi Tidak ada bisa menjengar Tenang Arthur di belakang ya Arthur di belakang Oh, oke Satu kabur Kocek Satu kabur Wai Eh, gak kena cu Sini Nah, udah Yuk, let's go Ayo, sini Sini, sini Sini Udah, udah, udah Yuk, let's go Nah, ikut ya Sini ya Mau kabur lagi Gila Goceng lepas Bahaya ya Dapet lah Eh, lu, 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 mana dia Oh, dia ngikut ya Canggih juga ini kuda That'll be on my gravestone You think they look like They're paying 5.000 for horses I guess we'll see Yakin gak loh Katanya ini Satunya goceng ya Katanya Satunya Cuman gope lah ya Beda nol ya kan Oke, kita datang ini Si russler ya Penadah nih Penadah kuda Lagi-lagi Bener-bener Untuk yang ketiga kalinya Dalam satu kali Ini udah Kembar Kembar beda kumis ya So what are you, Cuban? No I don't like Cubans That so Maybe Well, what do you care? You ain't Cuban Maybe I like Cubans Woo, you're funny He's funny Ain't he funny, Clive? Clive don't talk We're twins But I was born first He came out all yellow and black But he's okay Sure Kok kayak si Fenton They ain't yours But I like you And I'll give you I'll give you Six hundred and fifty four Dih, cuma 650 Jauh banget ya We can get up to five thousand dollars for And I was told The boon was made of lady Tiers Only it ain't true Not one little bit But I like you boys But I ain't got more than 700 You want it? Or you want to ride them Fellers in the town And maybe someone there will hang you You're gonna need more than that I ain't got no more money, Pop Here Take it Or leave it Uh-huh Alright You goddamn fool, Master Ain't no one around here Got five thousand dollars, boys But nice meeting you See you boys again, I hope Come on Yeah Close the gate, Clive Aduh Oke Untuk yang sekian kalinya ya Ditipu Leave the yarns Spun us By one of that Great family Imagine we was gonna be Wonderfully rich At the end of it We felt like prize idiots Aduh Dari goceng Jadi cuma 700 Astaga Udah Beda jauh Beda jauh Dari kumisnya Beda jauh Apa Ya kan Goceng 700 Ah Gada bagusnya Gada bagusnya Udah Jauh banget Dari goceng ke 700 Gitu Jadi istilahnya Kayaknya Kita tuh dimanfaatin Nama si Babeh Tavis Tadi si Aki-Aki Buat Jadi kaki tangannya Menghilangkan si Kudanya Breadwedge Astaga Bener-bener Emang udah Itu Aki-Aki Itu lama-lama Gue cukur Kumisnya Liatin aja Parah Kita langsung ke Misisi Mane Lululululululu Kok ilang Lah ni dia husband Nah Karena Tadi Kita udah Apa Beneran Si Quest-nya Si Grey Si Keluarga Tembakau Yang Terkaya Dirod Nih Aseng Udah Kayak Kenui Arkob Jadinya Kita Satu Lagi Ke Breth Wed Sini Salah Satu Keluarga terkaya yang di seberangnya Apa tuh? Sepertinya ada sesuatu nih Apa nih? Saya mendengar suara tembakan disini ya Mana? Oh ini pasti pengendara lemon nih Anda salah Hey 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 Sabar bung Sabar bung Mana? Sini Ini musuhnya yang mana cu? Musuhnya yang mana? Aduh Eh Sabar Sabar Sini Sini ya Nah mati loh Aduh Sabar Sabar Eh Gak kena Asek Ini baru gitu kan Topi gue mana nih Oh ini dia Bener kan Kita mendengar suara Apa namanya Tembakan Tembakan Ternyata ada Si pengendara lemon ini lagi Ngerampok kereta gitu Tidak bisa dibiarkan oleh Arthur ya kan Mamang Arthur ini selalu datang Kalau ada Yang seperti ini gitu ya Hehehe Boleh ngerampok Cuman Si Mamang Arthur aja Yang lain gak boleh Eh ini Ini stranger Wah Wah Yah Honor gue ngurangin udah ini Udah udah Langsung lah Taman jo Kita ke si Bradworth ya Aduh Malah Gue ngambil Punya si Strangernya Hahahaha Honornya udah nambah Ngurang lagi Buset Tolong lah ya Jadi jangan Sampai berani-beraninya Anda Merampok Di depan Arthur Arthur ini Tidak bisa melihat Halnya seperti itu Karena yang boleh merampok Cuman Arthur doang Gitu Hahahaha Nah ini dia Ini nih Gue paling demen Lihat masuk ke rumahnya Bradworth ya Eh dan Rumahnya itu Di tengah-tengah Tuh Di tengah-tengah Ladang Apa ya Moonshine Itu Dari Gandum Gitu 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 Di tengahnya Itu Rumah Dan Di Jalannya Dua-duanya Ada Pohon-pohon Besar Gitu Gitu Ini udah Menarik Sekali Gitu Tempatnya Aduh 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 Oke Kita sudah Mau ketemu Si Mrs. Braithwaite Karena di dalam Udah ada si Hosea Si Babe Udah ada di dalam Jadi kita Tinggal masuk aja Nyusul Istilahnya Kita akan bertemu Dengan Keluarga Kaya yang kedua Ini Bukan yang kedua Maksudnya sama-sama Kaya mungkin Jadi ya Gitu lah Kita masuk ke dalam Keluarga ini Wah kita lihat dulu Rumahnya Kita room tour Asik Ini bawa-bawa Apa tuh Garpu dong Buset Wah kita udah dibukain Pintu sama si Orang ini Wow Divine Joyce Aduh 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 Well, he's not quite that dumb So, these are the boys who are coming along? Yes, we can take care of that for you, but... One HLB was serious about the question of money Oh, we've got money, Mr. Matthews Paper, bonds, metals... She ain't gonna pay you when a certified check, you yaky, dumb skull Ain't childbirth just the most beautiful miracle, Arthur? Seems a lady can birth monkeys, after all What's up, what's up? I came and suddenly I'm coming out with Sean I don't know the story of the story I'm coming out of the way Oh, I'm driving Fine I'm coming out of the way I'm coming out of the way I'm coming out of the way Oh, I'm coming out of the way I'm coming out of the way I'm coming out of the way Alright, let's get this over with Let's go Hup Hup Said it'd be fitting, she did Not I'm thinking as hell about my toy fitting, my boot up your hook No, you snotty old bitch Jose really picked the right fella for tea at the manor, didn't he? Ah, I was giving his usual flannin' One of these family's got ghosts stashed somewhere, he reckons I mean, I'm off for sticking it to rich folks I hate rich folks But they really better be some bloody money at the end of all this Jose knows what he's doin' Does he though? The master finagler of nothin' Easy, easy So far we've destroyed the brake weights still Tried to sell the shine back to them They were on this fool's errand Which I'm very much looking forward to by the way They were saying old man Greg's double security after that business at the saloon They just robbed their horses too That was you Jesus So We're just gonna drive on in there, is that it? Don't worry I got a plan Wagon's go in and they were there Gak yakin gua lu ada rencana ya kan? Payroll Special now to take on all that extra muscle We're making a delivery That's all Just leave it to me I can talk a dog off a meat wagon Ya, percaya sih gua kalo misalkan lu bisa ngomong Hehehe Lebih banyak ngomong daripada action gitu ya orang ini ya Oke, jadi intinya adalah kita sekarang mau Hehehe 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 Kita akan membuat lautan api di Ladang tembakaunya ya Hehehe Tembakaunya itu bakalan dibakar sebelum jadi rokok gitu Hehehe Hehehe Aduh Jadi istilahnya ya kita jadi kaki tangan dari orang-orang kaya tersebut gitu Yang satu kita sabotase kudanya ke si breadwit sih kan Yang satu lagi ini kita sabotase ke tembakaunya dia gitu Aduh Hehehe Ada-ada aja lah Sumpah lah ini Hehehe Jadi kita akan membuat Api, lo kata api deh Hehehe Aduh sebelum jadi rokok udah dibakar ya kan Aduh 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 Oh iya ya Dia kan kenal kita ya Aduh Oke deh kita sembunyi di wagon ya Aduh Aduh Iya bener-bener-bener-bener bener-bener Si keluarga grey ini udah mengenal si Arthur Gunslinger yang paling jago di daerah ini ya Kita harus ngumpet, biarin aja Itu bukan ngumpet Itu senjatanya keliatan nih Wah, ini bisa liat first person ya Gimana sih? Eh, gimana nih? Oh, begini look around, begini maksudnya Ya, ya, ada yang ngomongnya terbang Bata-bata gitu, gak ada bagusnya Itu yakin lu kayaknya botol kosong Mana sih orangnya yang ngomong tuh? Oh, itu dia Eh, 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 kok naik dia? Ya, dia naik Gila, dia mau ngikut, putih mau ngasih tau jalan Dan bilangnya pengen minum gratis gitu Malamnya Hamish deh Eh, goyang-goyang nih, goyang-goyang nih Bener dong, bawa kuda aja dong Aduh, belakang orang nih Pengen bukan harum beras gitu loh Kita liatkan Oke, mantap juga Gue gak keliatan apa-apa Sebenernya sih Ini mau ngintip apa ya lagi Sebenernya kalau bilang dilihat kayak gini Senjatanya keliatan Itu orang Rabun udah, Rabun Rabunnya udah tingkat dewa gitu Gak keliatan senjata Arthur lagi Mancung begitu ya kan Oke, ini dia nih Ini adalah tempat untuk menyimpan minum-minuman ini ya Terus nih, orang mau diapain? Hahaha Sayang sekali Tapi anda salah, tuan Semua moonshine ini bukan buat anda minum Tapi buat dibakar ya Oke, kita turun dari wagon ya Pelan-pelan kita turun dari wagon Nah, setelah ini baru kita Pelan-pelan menghadap si Hamish ini ya Gila, suaranya udah Suaranya udah kayak Makan ini ya Makan keribik singkong Crunchy gitu Makan ini ya No Gila Mudah Jangan lupa Gila Dari Gila Gila Makan Gila Gila Ya Gila Jelenang Yenem Kemudian Gila 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 Kami ahead Gila Kami Kami Jak Kami 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 Gila Gila selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan selamat menikmati dan selamat menikmati berapa banyak menikmati mereka harus melakukan kita pergi kita pergi ke belakang lihat ketika mereka menangis mereka tidak akan kembali jadi cepat tentu saja saya rebelstock saya telah menangis kita akan menangis oke let's go kita kita tuang ya untuk menjadi sebuah lautan api tembakau hahaha kita nyempat dulu nyempat 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 lagi ngumpat dulu disini nah lo wah payroll ya ya gua dengar ya gua dengar kita beresin dulu ya misi ini baru nanti mungkin payroll itu adalah selanjutnya target berikutnya dari kita ini apa namanya bakar tempat ini wow oke siap sabar bos sabar bos nah ini kita tuang-tuang disini hahaha lalalalalala lalalala lalalala kita tuang dulu disini biar jadi sebuah lautan api ya udah cukup jangan banyak-banyak karena tempatnya terbatas ya nah ini dia tempat segede bagong gini gitu dibakar hahah gila bisa kena ini gitu kena wah tuh dia orangnya tuh oke sekarang setnya hiap kabur-kabur oke siap kan baru kita tebar disini lagi iya begitu kebakar gitu orang-orang langsung wah gila adan tembakau gue kan belum jadi rokok udah kebakar tega katanya hahaha kasian gitu ya kan tapi ya inilah salah satu sekarang oke siap ini adalah apa namanya sih ini adalah sebuah ganjaran karena udah menipu kita karena harga dari kuda tersebut gak nyampe 5.000 100 perak gitu kan hah makanya si tafis itu si aki-aki itu harusnya hahaha jangan bermain-main dengan Arthur Morgan ini ya yang terjadi kalau main-main Arthur Morgan ya kita bakarnya hehehe tembakaunya oke next kita ke mana nih serbang sana ya serbang lagi seberang sana ya uh sabar-sabar 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 ada orang ya ada yang nyangkut lagi disitu hehehe oke oke dia lewat 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 sekarang aduh 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 huuh untung rabun orang-orang ini ya gila anda butuh mata mata ya tuan-tuan disini ya gila ntar lama-lama gua kasih loh kaca nako biar gede sekalian ya hehehe ini satu lagi the last one tapi setelah ini masih ada kita buat ngebakarnya ini baru kita tuang moonshine-nya biar penyulut gitu wuh ini dia kita akan ketemu Shishan di barn ya oke let's go udah-udah-udah oop come on wuh hup ada orang tuh pake siul-siul lagi hehehe itu itu adalah siul anda yang terakhir ya tuan ya hehehe ini gua ngapain nih cu yaudah kita nontonin dia aja ya wuh uuh santai sabar sabar hup ready waw nah hehehe ini dia saatnya kita memulai waw hmm terbakar lah anda semua ya tembako-tembako disini ini inilah karena anda telah menipu kita ya parah 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 oke guard-nya harus di we got company company ya kita dapet company ini company ini harus dihajar karena company ini tidak mencari si pitung ya hehehe dia mencari Arthur oke dia ada di sebelah sini hup sebentar dulu gua gak keliatan cu waduh tuh 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 sabar ya gua pake Lancaster dulu wuh bruh ga pake sendal lagi hehehe itu kayaknya ini gitu apa namanya dia eee petani gitu ya petani yang dikasih senjata gitu terlupa gak keliatan musuhnya ini tolong tolong Arthur juga rabun hehehe modar hehehe hehehe eh gak kena cu nah itu baru kena tuh liat gak pake sepatu hehehe orang itu orang itu pake sendal kayak gitu hape nyeker kan jemput jemput pake lu gampang gampang jemput gampang 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 bagus banget logiknya bagus eh ini orang bercanda bercanda ya kan hehehe pake nongol nongol gitu oh dar mana lagi gila gak keliatan loh wah ini ya sip mana 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 taruh 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 kalo le udah ada kerabun gitu kan gelap udah gelap banyak api-api ini lagi aduh Oke kita cut free ya Cut free dulu nih Biar kita Kabur dari tempat ini naik kuda ini Ayo dah Cepat lah Ya elah deh ngambil gituan aja lama Cepet dong Nah gitu Ayo Banyak action nih orang Gue bakar juga Tenang Sabar Wah tenang aja Kayak kuda ini tuh strong gitu kan Kuda sama Arthur aja gedean kudanya Wede Oke let's go Let's go Siap Kita menuju ke main gate ya Kabur langsung Berhasil udah jadi Dapat payrollnya ya Dapat acis plus Kita berhasil Membakar si Tembakau itu jadi rokok gitu ya Aduh Itu udah lah ya Menjelas kedua keluarga ini Brad West dan Gray ini Sama-sama sial gitu ya Yang satu kehilangan kuda Yang satu kehilangan tembakau Uh gila Hmm iyalah ikut lah Tuh liat tuh Gila kebakar Terbakar cu Aduh Aduh Keren-keren Wah Hangus semua udah ya Udah Tembakau nya udah terbakar Jadi yang ngudut itu sebenernya Tanahnya ya Ngudut dia dibakar gitu Merasakan tembakau nya dia Uh dapet lemah setengah Lumayan cuy Oke Kalau gitu Kita sudah Menjadi Kaki tangan dari Kedua keluarga yang Aduh Gak jelas gitu ya Yang satu Pengen Jadi Sudagar tembakau Yang satu jadi Sudagar moonshine Dua-duanya ingin Saling menjatuhkan gitu ya Dan di Anak-anaknya Saling Saling bagi gitu Saling suka Jadinya ya Sudahlah ya Ya udahlah Kita ketemu lagi di Part selanjutnya Untuk part kali ini Kita sampai disini aja ya So I'm saying it not end Ciao Tampak Dua-duanya S Gel Dua-duanya Terima kasih telah menonton!